Sule baru-baru ini mengenang perjuangannya untuk menafkahi keluarga, terhusus untuk membiayai putra pertamanya, Rizky Fabian. Mantan suami Natalia Holscher tersebut memposting momen dirinya menabuh gendang mengiringi penari Jaipong. Sule menyebut, foto tersebut diabadikan saat dirinya tengah mencari nafkah untuk membeli susu anak pertamanya yang kini sudah dewasa, yakni penyanyi Rizky Fabian. Sule sangat terharu karena perjuangannya yang cukup berat ternyata sudah berlalu. Sule makin terharu setelah kini melihat Rizky Fabian yang kini menjadi penyanyi terkenal sudah tumbuh dewasa dan bisa mencari nafkah sendiri. Rizky Fabian yang melihat unggahan ayahnya tersebut lantas berkomentar. Rizky Fabian menyatakan rasa sayang kepada ayahnya tersebut. Gubernur Jawa Barat juga memberikan apresiasi kepada Sule yang merintis dari pelaku kesenian biasa sampai menjadi salah satu komedian ternama. Sementara, rekan-rekan artis lainnya juga turut memberikan semangat kepada Sule agar tetap kuat dan tegar dalam menafkahi anak-anaknya. Adapun, unggahan Sule ini diunggah usai dirinya sempat berselisih dengan Natalia Holscher berkait nafkah yang diberikan untuk anaknya dari Natalia Holscher. Meski telah sepakat berpisah, Sule dan Natalia tetap berkomitmen untuk merawat bersama anak mereka. Diketahui, Sule dan Natalia Holscher kembali salah paham usai anak mereka sempat sakit dan mendapatkan perawatan. Sule disebut kurang peduli terhadap anak sematawayangnya dari Natalia Holscher. Sule merespons dengan menyebut dirinya bukan tak peduli melainkan tak mendapatkan kabar. Kini, Sule dan Natalia Holscher berselisih soal uang nafkah bulanan untuk memenuhi kebutuhan anak mereka. Natalia Holscher sempat dicibir karena membeberkan rincian biaya yang menyebut nafkah sebesar 25 juta rupiah dari Sule untuk anaknya tak cukup. Natalia Holscher menyebut kebutuhan seperti susu, pakaian, dan lainnya lebih dari 25 juta rupiah dalam sebulan. Terima kasih telah menonton!